Hai Singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai Putri Ariyani dan juga Cakrakan yang akhir-akhir ini menghebohkan dunia maya dengan penampilan mereka di America's Got Talent. Kita juga akan menganalisa dan memprediksi penampilan mereka yang selanjutnya di America's Got Talent. Seberapa besar ya kemungkinan mereka menang? Tonton terus sampai habis. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian di bawah ya. Pertama, kita akan ngomongin Putri Ariyani dulu. Putri saat ini berusia 17, tapi yang pasti dia sudah familiar dengan dunia kompetisi. Gimana enggak ya, tahun 2014, berarti 9 tahun yang lalu, Putri berhasil menjadi juara pertama dalam Indonesia's Got Talent Season 2. Sejak menjadi juara satu itu, dia terus bernyanyi dan juga meraih banyak prestasi. Saya pernah ketemu dia juga ya waktu itu di acara The Voice Kids Indonesia tahun 2016. Tapi setelah itu, yang saya sering lihat Putri adalah di media sosial, karena dia rajin banget bikin konten ya. Dan enggak jarang kontennya Putri yang kemudian viral dan dikomentarin dan direaksin oleh YouTuber-YouTuber. Saya rasa ini juga yang membuat Putri mendapatkan undangan untuk tampil dalam America's Got Talent Season 18 ini. Dan tentunya mendapatkan golden buzzer dari Simon pada akhirnya. Bahkan Simon Cowell sampai bilang, Putri, kamu adalah salah satu penyanyi terbaik yang pernah tampil di America's Got Talent. Itu merupakan pujian yang sangat besar dari seorang Simon Cowell yang mana kita tahu sangat-sangat kritis terhadap penyanyi. Sekarang kita ngomongin Chakra kan nih. Chakra saya pertama kali tahu dari hit singlenya yang berjudul Harus Terpisah itu. Saya pertama kali dengar lagu itu, saya langsung terpukau ya. Dengar ini orang nyanyi, suaranya kok kayak gini banget gitu. Sangat unik dan sangat merasuk kejiwa ya. Apalagi lagu itu dengan suaranya itu matching banget temanya. Sejak hit singlenya itu, Chakra terus produktif dan menghasilkan banyak hits. Ya pokoknya sebagai penyanyi, Chakra kan sudah bener-bener menancapkan benderanya pada peta permusikan Indonesia. Chakra juga sering bikin cover di Youtube. Dan ternyata covernya itu banyak yang viral ya. Dan juga diriak oleh Youtuber-Youtuber dari luar negeri. Ada hal yang menarik di sini ya. Karena ternyata, baik Putri Ariyani maupun Chakra kan, keduanya itu sekolah musik ya. Dan bukan sekedar les, tapi sekolah. Putri itu adalah anak SMM Yogyakarta. Yaitu sekolah menengah musik. Dan ternyata, mayor instrumennya adalah flute. Padahal kita tahu Putri jago banget ya main pianonya. Dan juga suaranya yang sangat keren. Dan buat saya yang paling impresif dari Putri juga adalah kemampuan dia menulis lagu ya. Lagunya bagus banget gitu. Sementara itu, Chakra juga lulusan musik ya. Lebih tepatnya dari sekolah tinggi musik di Bandung. Oke, sekarang ke penampilan mereka di Amerika Segatelan season 18. Putri Ariyani membawakan Loneliness, lagu original dia. Itu aja udah keren banget ya. Lalu Simon Cowell naik ke atas panggung dan minta dia untuk nyanyi satu lagu lagi. Dan dia nyanyiin lagu Sorry Seems to be the Hardest Word. Dan tentu hasilnya luar biasa banget ya. Golden Buzzer. Golden Buzzer tuh mahal banget ya di Amerika Segatelan. Karena setiap juri cuma bisa satu kali pencet Golden Buzzer. Dan Putri dapet dari Simon. Berarti dia bener-bener satu season itu, Simon hanya boleh pencet satu kali, yaitu untuk Putri. Dan mereka yang dapet Golden Buzzer langsung loncat melewati tahapan-tahapan yang lain. Menuju ke live shows. Dimana peserta akan di-vote oleh pemirsa di TV. Sementara untuk Chakra kan, dia menampilkan lagu Make It Rain dari Ed Sheeran. Tapi dia dihentikan oleh Simon Cowell. Dia bilang, dia suka banget suaranya Chakra, tapi gak suka sama lagunya. Akhirnya Chakra membawakan lagu No Woman No Cry. Yang mana jadi unik banget ya. Plus ada story di balik itu. Karena lagu itu adalah lagu yang sering diputer oleh ayahnya, waktu nganterin dia sekolah. Walaupun Chakra gak mendapatkan Golden Buzzer, tapi dia mendapatkan standing ovation dari semua juri dan juga semua penonton. Heidi Klum memuji dia dengan suaranya yang unik, seksi. Dan Simon Cowell bilang, sangat langka mendengar suara kayak kamu. I absolutely love your voice, kata Simon. Dan tentunya dia mendapatkan 4 yes dari seluruh judges. Tapi nih guys, walaupun Putri dan Chakra sudah memberikan penampilan yang sangat keren, tapi mereka harus berhati-hati banget. Soalnya, yang tampil di America's Got Talent tentunya adalah talent-talent yang juga sangat luar biasa. Gak cuma penyanyi guys, tapi juga banyak ya dari magic, dance, stand-up komedi, dan lain sebagainya. Siapa aja penyanyi yang akan menjadi saingan terberat Chakra dan Putri di America's Got Talent? Pertama nih, ada Lavender Darkangelo. Lavender adalah seorang penyanyi tunanetra dan juga autis, yang membawakan lagu Out Here On My Own. Dia juga mendapatkan Standing Ovation dari para penonton, dan juga mendapatkan Golden Buzzer dari Heidi Klum. Sehingga Lavender sudah pasti akan bersaingin dengan Putri Arianyi di live shows. Berikutnya, yang juga penyanyi ada Gabriel Enrique. Dia membawakan lagu dari Whitney Houston berjudul Run. Dan hal ini membuat dia mendapatkan Golden Buzzer juga dari Sofia Vergara. Gawat sih memang. Selain penyanyi solo, ada juga penyanyi yang grup, yaitu Mazansi Youth Choir. Yang season ini juga mendapatkan Golden Buzzer ya, karena mereka emang keren banget sih. Selain mereka, ada juga beberapa penyanyi lain yang juga keren banget ya penampilannya. Jadi persaingannya bakal ketat banget nih. Tapi emangnya kalau buat penyanyi itu, chance buat jadi pemenang di America's Got Talent tuh besar nggak sih? Sepanjang sejarah America's Got Talent, dari season 1 sampai season 18, ada 8 orang pemenang juara 1 yang merupakan penyanyi. Jadi season 15, 16, 17 tuh bukan penyanyi juaranya. Apakah season 18 ini penyanyi? Dan apakah penyanyi itu dari Indonesia? Kita lihat nanti ya. Seperti yang kalian tahu, di America's Got Talent, yang menentukan pemenang adalah voting dari pemirsa. Masalahnya nih guys, yang bisa voting cuma warga negara Amerika Serikat. Jadi kita di sini hanya bisa kasih support moral aja buat putri dan juga cakra. Dari 330 juta penduduk Amerika Serikat, hanya sekitar 100 ribu yang asalnya dari Indonesia. Jadi kalaupun mereka semua voting buat putri ataupun buat cakra, ya agak sulit ya ngelawan 330 juta yang lain. Tapi coba deh, kita lihat ya. Video audisi America's Got Talent yang view-nya paling banyak diantara penyanyi-penyanyi ini, siapa sih? Coba kita lihat ya. Video Youtubenya, Lavender dulu deh. Oke, saat ini video audisinya 4,1 juta views. Gabriel Enrique, 5,4 juta views. Roland Abante, 9,8 juta views. Mzansi Choir, 7,3 juta views. Sekarang yuk kita bandingin sama yang dari Indonesia ya. Cakrakan, 8,8 juta views. Oke, not bad ya. Dan Putri Ariani, 48 juta views. Hahaha, 48 juta views. Jadi walaupun dengan segala persaingan yang ketat, dan berbagai rintangan yang akan dihadapi putri, buat saya ada 2 indikator yang membuat saya pede banget dengan kiprah putri nanti di America's Got Talent ya. Pertama, biasanya kontestan yang dapet golden buzzer, itu dapet fanbase duluan dari yang lain. Jadi sambil dia nungguin penampilan berikutnya, itu fanbase-nya udah kebentuk. Kalau kita lihat di sini, 48 juta views untuk Putri Ariani. Saya yakin fanbase-nya nggak cuma di Indonesia, tapi juga di Amerika, udah kebentuk dan sudah besar. Dan di YouTube channelnya America's Got Talent, penyanyi yang ikut audisi yang paling tinggi view-nya adalah Putri Ariani ya, dengan 48 juta views tadi. Wow, luar biasa. Plus, dia punya story yang bener-bener luar biasa ya. Buat pemirsa, sebuah story itu, itu penting banget. Dia adalah seorang gadis, masih muda, tunanetra, dan juga seorang hijaber ya. Yang mana itu hal yang aneh banget di Amerika ya. Hijaber, nyanyi, ikut America's Got Talent, dapet golden buzzer, dipuji sama Simon Cowell. Jadi bener-bener Putri itu story-nya luar biasa. Untuk Chakra, tentu dia juga punya chance ya. Walaupun dia nggak golden buzzer, tapi kita lihat standing ovation dari semua juri dan juga semua penonton. Dan suaranya Chakra yang unik, itu saya yakin akan membawa Chakra jauh dalam kompetisi kali ini. Yang penting Chakra harus kamap dengan sebuah story ya. Story apa yang bisa meng-capture hati para penonton. Itu yang penting juga, selain suara ya. Karena kan, kalau suara ada beberapa juga yang suaranya luar biasa. Walaupun bagi saya Chakra itu tetap yang paling unik sih bagi saya ya. Oke teman-teman, sekian dulu analisa dan juga prediksi dari saya. Kalau menurut kamu gimana? Tulis komentarnya di bawah ya. Yuk kita semua di sini, walaupun nggak bisa ikut voting, tapi kita kasih dukungan buat Putri dan juga Chakra. Yaudah, sekian dulu video kali ini. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan selalu bebaskan suaramu. Bye! Bye!